Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semoga kalian tetap sehat selalu ya disini bersama saya Yusela Anisa Haji kali ini kita akan belajar mengenai materi upaya penanggulangan pencemaran lingkungan untuk IPA kelas 7 semester genap nah sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidani ilma warzukni fahma waja'alni min'ibadika sholihin nah memasuki tujuh pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan lalu yang kedua siswa mampu menguraikan upaya penanggulangan pencemaran air udara dan tanah selanjutnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dapat kita bagi berdasarkan jenis-jenis pencemarannya anak-anak yang pertama ada pencemaran air yang kedua ada pencemaran udara dan yang ketiga ada pencemaran tanah selanjutnya untuk penanggulangan pencemaran air yang pertama dilakukan dapat dilakukan dengan cara pembuatan kolam stabilisasi nah dalam kolam stabilisasi ini dapat dilakukan dengan cara air limba ini diolah secara alami untuk menetralkan zat-zat pencemaran sebelum air limba ini dibuang ke sungai ataupun ke lingkungan anak-anak nah kolam stabilisasi ini secara umum yang digunakan ini terdapat tiga jenis yang pertama ada kolam anaerobik yang kedua ada kolam fakultatif atau digunakan untuk pengolahan air limba yang tercemar bahan organik pekat lalu yang ketiga ada kolam maturasi atau kolam yang digunakan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen nah apa yang dimaksud dengan mikroorganisme patogen? mikroorganisme patogen ini adalah mikroorganisme atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit selanjutnya dapat dilakukan instalasi pengolahan air limba atau IPAL nah ini sama mekanismenya anak-anak dengan cara mengolah air limba terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan ataupun ke sungai nah IPAL sendiri memiliki tiga tahapan anak-anak tahapan yang pertama yaitu bertujuan untuk memisahkan zat cair dan zat padat lalu tahap kedua ini bertujuan untuk menstabilkan zat organik dalam limba jadi ketika akan dibuang ke sungai ataupun ke lingkungan ini dapat aman anak-anak lalu yang ketiga yaitu bertujuan menghilangkan bakteri patogen yang ada dalam air limba dengan cara menambahkan zat kimia yaitu dengan penambahan klor selanjutnya yaitu pengolahan ekskreta pasien yang dimasukkan dengan ekskreta ekskreta itu biasanya terkandung dalam air limba rumah tangga nah ekskreta ini berbahaya anak-anak karena banyak mengandung bakteri patogen ataupun bakteri yang menimbulkan penyakit nah pengolahan ekskreta ini dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau sepiteng selanjutnya dalam meminimalisir sampah hasil rumah tangga dapat dilakukan dengan cara 4R 4R itu adalah recycle atau penarulangan yang kedua reuse atau penggunaan ulang lalu yang ketiga reduce atau pengurangan lalu yang keempat repair atau pemeliharaan nah yang pertama yaitu recycle atau penarulangan jadi recycle ini adalah metode dengan cara mendaur ulang baik itu sampah yang dapat diuraikan ataupun sampah yang tidak dapat diuraikan nah contohnya untuk sampah yang dapat diuraikan ini misalkan daun-daun kering, ranting, kemudian kotoran hewan ini dapat kita daur ulang menjadi pupuk seperti itu lalu untuk sampah yang tidak dapat diuraikan misalkan itu adalah plastik nah plastik ini dapat kita daur ulang menjadi bentuk yang lebih bermanfaat contohnya dapat kita daur ulang menjadi vas, pot, dan lain-lain seperti itu anak-anak lalu yang kedua ada reuse atau penggunaan ulang nah ini contohnya seperti sampah botol botol sirup, nah ini dapat kita gunakan ulang untuk menyimpan minyak ataupun menyimpan air lalu yang ketiga adalah reduce atau pengurangan nah disini bermaksud untuk mengurangi sampah ya anak-anak ya ini misalkan seperti ini ketika kita akan berbelanja ke minimarket ataupun ke supermarket nah disarankan untuk membawa tas belanja sendiri agar dapat mengurangi sampah plastik seperti itu anak-anak yang keempat adalah repair atau pemeliharaan lingkungan nah ini dapat kita lakukan dengan cara membuang sampah itu pada tempatnya anak-anak seperti itu ataupun tidak boleh membuang sampah ke sungai agar lingkungan dapat terpelihara secara baik seperti itu anak-anak selanjutnya untuk penanggulangan pencemeran udara nah yang pertama itu dilakukan dengan cara melakukan penghijauan atau penanaman pohon nah dapat kita ketahui anak-anak bahwa pohon itu secara alami dapat menetalisir gas-gas polutan yang ada di udara namun hal ini harus diimbangi dengan pohon dan harus sebanding dengan gas-gas polutan yang ada di udara apabila gas-gas polutannya ada di udara itu terlalu banyak dan tidak sebanding dengan pohon yang ada di bumi nah ini tidak dapat efektif terjadi seperti itu tidak efektif untuk terjadi seperti itu jadi jumlah pohon dengan gas-gas polutannya yang ada di udara ini harus sebanding dengan anak-anak malah lebih bagus apabila pohonnya lebih banyak seperti itu nah lalu yang kedua menggunakan angkutan umum dan kendaraan operasional PEMDA nah hal ini bertujuan agar gas-gas polutan yang ada di udara itu tidak semakin banyak karena apabila kita menggunakan kendaraan pribadi ini dapat menghasilkan atau mengakumulasi gas-gas polutan di udara itu semakin banyak anak-anak lalu yang ketiga yaitu dengan cara pengelolaan kualitas udara dalam ruangan nah dapat diketahui ya anak-anak apabila kualitas udara dalam ruangan itu buruk ini dapat mengakumulasi gas polutan di bumi ini semakin banyak seperti itu jadi dapat kita lakukan dari hal yang kecilan yaitu dengan mengelola kualitas udara dalam ruangan itu yang baik seperti itu lalu untuk upaya penanggulan pincangan tanah yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan cara remediasi atau pembersihan permukaan tanah yang tercemar nah remediasi ini ya ada dua jenis yaitu insitu dan eksitu nah insitu ini dapat dilakukan di lokasinya langsung dan eksitu itu dilakukan di lokasi lain seperti itu anak-anak lalu untuk bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan bantuan mikroorganisme nah mikroorganismenya ini biasanya dengan bantuan jamur dan bakteri nah ini bertujuan agar polutan menjadi bahan yang tidak beracun nah biasanya itu menggunakan jamur contohnya itu jamur fam nah ini jamur fam itu dapat menyerap polutan-polutan seperti logam beracun yang ada di dalam tanah seperti itu anak-anak nah selanjutnya untuk tugas seharian siswa disini terdapat ibu sajikan beberapa permasan lingkungan yang tercemar yang pertama yaitu tanah yang tercemar akibat banyaknya plastik yang tertimu di tanah lalu yang kedua sungai yang tercemar limbah cair buangan dari pabrik lalu yang ketiga perkotaan yang terdapat pabrik-pabrik dan menghasilkan polusi udara di sekitar nah berdasarkan biaya permasalahan tersebut uraikanlah solusi menurut pendapat kalian masing-masing nah nanti kalian foto dan kalian kumpulkan melalui google classroom ya anak-anak tengahnya hari Sabtu sampai jam 9 nah ibu harap tidak ada yang telat untuk mengumpulkan nah sekiranya cukup pembelajaran kita pada hari ini mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh